Lihat begitu, artinya perihal apa sebetulnya yang jadi kendala terkait dengan permajaan sawit yang memang kalau kita lihat cukup lambat saat ini. Kita bicara permajaan sawit terutama ada sawit rakyat. Sawit rakyat yang independen. Jadi sawit rakyat, saya katakan tadi ada yang bagian dari plasma, ada yang independen. Ini yang jadi masalah. Yang kedua adalah permajaan sawit ini salah satu Anda sebutkan kendala itu masalah lahan. Yang tidak clean and clear. Saya sebutkan tadi 2,2 juta hektare dalam klaim kawasan hutan. Kalau kita tidak selesaikan ini, maka permajaan itu akan sangat-sangat sulit. Lalu itu pemerintah perlu menyelesaikan masalah ini. Kalau yang perlu soal-soal besar, mereka bisa selesaikan masalah sendiri. Tapi tentu pemerintah perlu menciptakan level of playing field yang baik. Jadi persoalan lahan, persoalan tidak clean and clear, persoalan tidak ada sertifikat lahan. Karena sertifikat tidak terjadi kalau lahannya tidak clean and clear. Kalau status kawasannya itu tidak kita selesaikan. Nah dengan tidak ada sertifikat, maka rakyat tidak punya akses kepada perbankan. Kesulitan. Kesulitan. Karena bank tidak mau memberikan pembiayaan, walaupun industri sawit itu menguntungkan. Tapi kalau tidak ada legal basis sertifikat lahan, mereka tidak mau memberikan. Nah pemerintah sekarang memberikan anggaran untuk replanting, untuk permajaan dari dana BPDPKS. Itu 30 juta per hektare. Biaya permajaan sekitar 60 juta. Jadi artinya walaupun diberikan gratis 30 juta, yang 30 juta itu harus ada sumber pembiayaan yang lain. Nah kalau ada sertifikat, maka yang 30 juta bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Kemudian masalah permajaan lagi itu harus didukung dan harus diawasin. Karena masalah bibit. Bibit sawit rakyat itu banyak selama ini tidak mengikuti standar yang baik. Kemudian masalah technical assistance, supaya permajaan nanti bisa mengikuti good agricultural practices. Sehingga saya sebutkan tadi, kalau sawit korporasi bisa 6 ton per hektare minyak, sawit rakyat itu tidak sampai setengahnya. Karena itu tadi, bibitnya, good agricultural practicesnya, dan lain-lain. Kalau ini bisa kita perbaiki, sawit rakyat ini misalnya sekitar 7 juta hektare, bisa kita tingkatkan produktivitas. Mendekati korporasi yang akan menambah produksi sawit kita cukup signifikan. Bisa sekitar 18 juta ton tanpa perlu misalnya menambah kebun. Cuma yang lama, kebun yang lama, sawit yang lama, diremajakan dengan bibit yang baik, dengan cara pengelolaan yang baik. Baik Pak, tadi Anda menyinggung terkait bibit unggul ya Pak. Ini kalau kita lihat memang kan produktivitas sawit dari tani swadaya ini kan memang masih kalah jauh ya Pak jika dibandingkan dengan perusahaan sawit. Dan ini juga berkait dengan bagaimana akses dari para petani swadaya ini untuk bisa mendapatkan bibit unggul Pak. Nah sejauh ini bagaimana Anda melihat akses dari para petani ini? Artinya apa sebetulnya yang perlu sangat-sangat diperbaiki oleh pemerintah terkait akses untuk bisa mendapatkan bibit unggul ini? Pertama kalau kita bicara bibit ya, ketersediaan bibit yang baik, bibit unggul di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali. Berbagai perusahaan telah mempunyai riset dan menghasilkan bibit yang memenuhi standar yang bagus. Tapi masalah rakyat ini adalah bagaimana mendapatkan yang bersertifikat itu ya kan. Kadang-kadang masyarakat itu karena kurang pengetahuan, karena ada bibit yang sudah jadi ya kan mereka gak terlalu peduli akan bersertifikat atau tidak. Mereka beli ternyata itu adalah bibit yang tidak benar, tidak yang standar. Sehingga setelah tanam bisa tidak berbuah ataupun berbuah dengan buah yang sangat sedikit ya. Seperti itu ini program PSR itu harus direvitalisasi di pikir rupa sehingga masyarakat, rakyat yang kita bicara tadi kurang pengetahuan, kurang ini bisa mendapatkan bibit yang bersertifikat. Kemudian permajaan yang tepat, mengulakan alat besar, itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh rakyat. Di sini pemerintah perlu berperan. Zaman Pak Harto berhasil sekali program apa yang kita sebut dengan program plasma ya. Program plasma kemudian PIR, proyek inti rakyat gitu ya. Itu di apa namanya, Rio, di mana-mana itu berhasil. Nah setelah pemerintah Pak Harto, sekarang karena mungkin faktor autonomi daerah, sinkronisasi kebijakan ini yang perlu kita tingkatkan. Baik, tapi sejauh ini Pak artinya yang sudah berjalan begitu ya Pak, terkait dengan permajaan begitu. Anda melihatnya seperti apa Pak? Sejauh ini dari yang telah berhasil dilaksanakan bagus, tapi dari target yang ditargetkan dengan realisasi jauh sekali selisihnya. Aliswati ini perlu ditinggalkan. Baik Pak, lalu kita lihat nih Pak, untuk artinya Indonesia ini kan sudah 79 tahun ya Pak Merdeka ya. Untuk ke depannya, apakah Anda melihat Indonesia ini mampu Pak untuk bisa Merdeka dalam penentuan harga CPO? Ini kan yang terus juga menjadi persoalan begitu Pak. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Masalahnya adalah, mungkin Anda bicara masalah perusahaan CPO di Indonesia ya. Ini memang perlu perjuangan panjang masih ya kan. Jadi harus ada perlu upaya yang serius dari berbagai stakeholder supaya kita bisa punya pasar komoditi yang reliable dan menjadi price shutter. Sekarang masih jauh, kita masih reverse kepada bursa Malaysia dan mereka telah bangun jauh-jauh hari ya kan. Barangkali udah puluhan tahun yang lalu ya, kemudian bursa Rotterdam ya. Indonesia ini kalau saya lihat, kita melakukan studi tentang masalah bursa ini kelihatan masih a lot of homework yang harus kita lakukan. Baik, kalau tadi kita membahas mengenai penentuan dari harga begitu apa di bursa CPO di tanah air begitu apa. Tapi kita membahas sedikit mengenai kesejahteraan petani Pak. Tadi Anda menyinggung bahwa kalau kita lihat produktivitas begitu ya, atau hasil produksi dari petani swadaya ini memang jauh begitu ya Pak dari produksi sawit di perusahaan. Sejauh ini Pak, tadi kita lihat ada berbagai persoalan terkait akses petani untuk bisa mendapatkan bibit unggul, lalu juga terkait sertifikasi. Berbicara mengenai kesejahteraan Pak. Sejauh ini kesejahteraan dari petani ya Pak, petani swadaya tadi kalau dilihat begitu. Seperti apa Pak? Kalau kita bicara dulu pada kesejahteraan petani sawit dibandingkan dengan petani lain, petani sawit jauh lebih baik. Kalau Anda tanam kelapa, itu penghasilan setahun sekitar 1, sekitar 1.000 dolar lah. Sekitar 15 juta per tahun. Tapi kalau Anda tanam sawit dan dikelola dengan baik, itu hasilnya bisa sampai dengan 4.500 dolar. Jadi petani sawit jauh lebih makmur dibandingkan dengan petani lain. Tapi kalau kita bandingkan petani sawit dengan sawit korporasi, jauh. Karena persoalan tadi, persoalan governance, persoalan management. Yang petani ini kurang sekali. Oleh sebab itu, karena mereka kurang, kurang pengetahuan, kurang pengalaman, tidak ada ekspertis, dan lain-lain. Di sini peran, kalau peran pemerintah misalnya, di sinilah yang sangat dibutuhkan. Cara lain adalah dengan misalnya, itu kegovernance lagi. Kalau tanahnya selesai, pemerintah bisa memperintahkan perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membantu replanting sebera rakyat. Dan mereka siap. Tapi kalau selama tanah tidak jelas statusnya, maka mereka tidak ada yang bisa melakukan program tersebut. Baik, terkait dengan replanting tadi, Anda menyebutkan bahwa ini kan status tanahnya yang harus jelas ya Pak. Kenapa sih Pak perusahaan ini, artinya persoalan ini nampaknya cukup alot begitu Pak di tanah air? Ini sekarang sedang ditanganin oleh Tim Mekko Marfes. Karena selama ini, data pun tidak jelas. Sekarang dengan adanya one map policy, sudah jelas tentang tanah. Ketahuan sekarang misalnya 3,4 juta hektare dalam klaim kawasan hutan. Ini policy tinggal menentukan, mau diapain ini? Toh sawit ada di sana. Dan sawit itu terjadi di sana. Oleh waktu pemerintah menerapkan undang-undang cipta kerja, masalah itu dimasukkan dalam pasar keterlanjuran yang harus diselesaikan. Nah ini menyelesaikan yang keterlanjuran ini. Keterlanjuran artinya adalah sawit sudah ada di sana. Di klaim kawasan hutan, saya tidak memperdebatkan kenapa klaim kawasan hutan panjang sekali kita diskusikan. Tetapi sawit ada di sana dan sebagai besar sawit rakyat. How to deal with this? Nah sekarang Alhamdulillah Kementerian Mekko Marfes, ada tim, ada Satgas yang sedang melihat masalah itu. Kita harapkan saja bahwa Satgas ini mampu menyelesaikan.